Intro Menjelang perlomban hatinya PKK tingkat provinsi Sulawesi Utara hari Senin 21 Mei 2018 Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minasa Nyonya Heligre Smeo Pongo SE turun langsung meninjau Desa Kanonang II Kejamaatan Kangkwan Barat yang mewakili Kabupaten Minasa pada perlombaan hatinya PKK tingkat provinsi Sulawesi Utara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minasa Heligre Smeo Pongo dalam tetap muka dan dialog dengan masyarakat dan perangkat Desa Kanonang mengatakan bahwa kunjungan ini untuk melihat kesiapan lomba hatinya PKK Dijelaskannya kunjungan ini guna melihat langsung tanaman obat keluarga dan kebersihan lingkungan yang merupakan objek penilaian pada perlombaan hatinya PKK tingkat provinsi Lebih lanjut, Ketua Tim Penggerak PKK Minasa menuturkan pemilihan desa ini karena Desa Kanonang II sudah pernah menjadi juara lomba desa tingkat nasional Dengan menjadi utusan Kabupaten Minasa maka desa ini akan ada lagi nilai tambah yang artinya Desa Kanonang lebih maju dari desa lain di Minasa Ketika kami memilih Kanonang berarti ada nilai tambah untuk desa ini bagaimana ini? Tentu? Barangkali berarti gimana Desa Kanonang menolong mantap dan kami melaksananya disini juga ada nilai tambah untuk desa disini jadi untuk kemajuan desa kalau dorang datang pasti dorang ya oh ini desa berarti sudah maju selatan dengan desa lain dan saya tahu persis desa Kanonang selalu mau membantu memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Minasa dan itu semua juga berkat dukungan dari masyarakat jadi dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Desa Kanonang II kepada Bapak Hukum Tua kepada Ibu Hukum Tua bahkan masyarakat semua yang sudah berlombang-lombang membantu kami BKK Kabupaten Minasa untuk melaksanakan program ini Sementara Hukum Tua Desa Kanonang II Weli Rawis mengatakan desa ini sudah melakukan persiapan semenjak dipilih untuk mewakili Kabupaten Minasa Rawis juga menambahkan bahwa Bupati Minasa Dr. Andas Roy Komewo dan Ibu Bupati sebagai Ketua Tim Penggerak PKK selalu memotivasi masyarakat untuk melakukan penanaman dan menjaga kebersihan di lingkungan sekitar rumahnya Rawis juga tidak lupa untuk meminta dukungan dari masyarakat Desa Kanonang II Tetapi ini bentuk tanggung jawab sekalipun perangkat desa bersama masyarakat memang terus terang agak agak kaget juga tapi ini suatu tantangan yang harus kami terima dan siap dibalik itu adalah sokongan topangan dari PP, BKK, Kabupaten dari Kewangkoan Barat Minah Asa Christian Tangkere Tim Sulun News TV melaporkan selamat menikmati Terima kasih